Melubati FM Jaman ini ngelenyara ke kampungan Ayo sarang-sarang ucap Alhamdulillah Iki cerita macunipucuna koro Lewat telangan diwai saiki ures roto Iru tolam deso ora-ora sempetho Pareng-pareng tiwucuki Dan ora di banding kiri Menonronorene SDM lanliyane Kapewes dimucuke kango masyarakat Jaman ini ngelenyara ke kampungan Ria siswa sekolah yu tanpa kata Mesrat khawatir kesehatan yu ismura Dati akhir kucuna koro rakaplah Sampai 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 Kampung masyarakatnya Cemenin ngelengir ake kampungan Biasiswa sekolah yang tambah kata Biasa kuatir kesehatan awes murah Dhe te ake pujur nak pura kapa Merekho menyarku tanne tambah rame Biasa kuatir kesehatan awes murah Dhe te ake pujur nak pura kata Selamat pagi, jumpa kembali pagi hari ini Di ruang dengarnya Mitra Astia Di program Sapa Bojonegoro Edisi siar kita hari ini di 19 Wah tanggalnya lumayan cantik nih ya 19 bulan 9 tahun 2023 Tentunya Mitra Astia Selasa Dan seperti biasa Nanti kita juga akan hadir bersama Dengan beberapa minggu terakhir ini Ada OPD Ada Badan Ada RSUD Yang ada di beberapa kabupaten Bojonegoro Hadir di ruang dengarnya Mitra Astia tentunya Nah dan hari ini Berkesempatan kita nanti Akan bersama dengan RSUD Padangan Kabupaten Bojonegoro Jadi buat Mitra Astia yang Mau bergabung bertanya Memberi dukungan Atau supportnya juga boleh Bisa di line teleponnya Di 0353 880 999 Atau WhatsApp kita juga Di 0811 33 22 958 Atau juga bisa Tinggalkan komentar anda Di chat live streaming kita Di YouTube Radio Malowopati Dengan Nama channelnya Malowopati Radio Dengan judulnya RSUD Sumber Sorry RSUD Padangan Kabupaten Bojonegoro Akan hadir di ruang dengarnya Mitra Astia Jadi pastikan Mitra Astia tidak geser frekuensinya kemana-mana Hanya di 95,8 MHz Radio Malowopati Mencerahkan memberdayakan Nanti lihatkan kembali Dengan arah sumber kita Tetap stay tuned Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anamu Awana Bupati Bujonegoro Seluruh masyarakat Bujonegoro Dan juga para remaja milenial Dengarkan dan panting terus Prevensi 95,8 FM Radio Malowati Makin asik loh Dengarkan dan ayo Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malowopati Malowopati FM C'mon everybody This is song from Anna Oho 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 Sama kita di studio 1 Radio Malowopati Langsung aja kita sapa deh Dokter Weni Selamat pagi dok Selamat pagi Mbak Lia Cantik Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Baik baik sehat-sehat Mbak Lia gimana katanya? Baik juga tambah syukur kok Bu ini Oh iya Sudah sarapan belum ini dok? Sudah dong Ini Mitra Asia mungkin biasanya Kalau sama dokter Weni gitu kan di Dinas Kesehatan Betul Tapi sepertinya perbulan apa Bu kemarin? Juni Sudah bertugas atau mengembang amanah ya Di RSUD Padangan Kabupaten Bojonegoro sebagai direkturnya Wah luar biasa ini Sama pagi Bu Derut Hahaha Jadi hari ini Membawakan info ya Atau terupdatekan ini Buat Mitra Asia seputar RSUD Padangan Nah mungkin kalau Bu Dokter Weni kan sudah tercemar ya Sudah terkenal Tapi kan kalau di RSUD Padangan ini mungkin baru beberapa bulan Mungkin warganya yang di sana juga butuh tahu dan kenal Nah silahkan Kalau mau disapa dong Ya terima kasih Mbak Lia Selamat pagi Assalamualaikum Seluruh pendengar setia Malopati FM Mencerahkan dan memberdayakan Selamat berjumpa kembali Namun dengan situasi yang berbeda Wah Prodek canggung Jangan dong Sudah biasa Ya biasanya kita membawakan ini Menyajikan program-program yang ada di jenis kesehatan Mulai bulan Juni kami mendapatkan tugas dan amanah yang baru Selaku Direktur RSUD Padangan di Kabupaten Bojonegoro Wah luar biasa Mohon panggil setulipun dan dukungan Serta mohon panggil Masukkan saran Kritik apapun itu Monggo yang sifatnya membangun untuk kami Oke Siap Kita juga siap menampung di sini Jadi kalau mau bergabung boleh ya Di lain-lain yang sudah disediakan tadi Tanya dukungan support boleh sekali Ini khususnya RSUD Padangan ini untuk warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro di wilayah Barat Oke Mungkin pertama ini dok profilnya dulu deh untuk RSUD Padangan ini Mungkin mulai dari kelas berapa Terus ada apa saja di sana Wah ada apa saja Ya banyak ya Ada dokter-dokter ya Monggo dok Oke Siap terima kasih Mbak Lia Jadi mohon izin Ini kami dari RSUD Padangan Ini ingin menyampaikan terkait profil kami Jadi kami ini merupakan RSUD Atau rumah sakit rujukan wilayah barat Kabupaten Bojonegoro Di mana rumah sakit kami ini sudah menjadi rumah sakit tipe C gitu ya Sejak tahun 2021 Nah untuk rumah sakit Padangan sendiri Ini kalau kita bicara sejarahnya gitu ya Oke Dulu di tahun 1976 lah itu lama sekali ya RSUD Padangan ini sebenarnya bermula dari puskesmas perawatan Puskesmas Ya puskesmas Padangan Terus sejak 2007 RSUD Padangan ini ditetapkan sebagai rumah sakit gitu ya Sebagai RSUD Berdasarkan Capman Cash RI tahun 2007 dengan kapasitasnya 51 TT Tempat tidur saat itu Berapa bu? 51 TT Saat itu ya Kemudian kami berkembang Berkembang terus tahun 2018 RSUD Padangan ini sudah menerapkan pola pengelolaan keuangannya BLUD Itu sejak 2018 dengan penambahan TT nya menjadi 78 TT Oke Nah sejak 2021 RSUD Padangan yang awalnya Semenjak pertama kali berdiri itu tipe D Nah 2021 ini kita sudah resmi menjadi tipe C gitu ya Atau kelas C gitu ya Kelas C bukan tipe salah saya penyebutannya Bukan tipe Kalau tipe itu kayak rumah ya Pak Hahaha Ya 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 Kelas-kelas Kelas C Kelas C ini Sejak 2021 Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ijin operasional kami itu sudah resmi menjadi kelas C Nah dengan saat ini Kondisi kami adalah jumlah TT nya 123 tempat tidur Wow Jadi rumah sakit Padangan ini juga Apa ya Gimana Kita itu merupakan rumah sakit rujukan di wilayah barat 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Bluro Ya Kemudian ada 12 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Itu juga Apa Merupakan daerah wilayah yang kami tangani gitu ya Kebanyakan gitu Karena memang daerah barat gitu Jadi cukup lumayan banyak jangkauan kami gitu ya Jadi sekitar 22 kecamatan yang ada di 2 kabupaten tersebut Karena kita juga menerima rujukan dari luar Kabupaten Bojonegoro Di luar Kabupaten itu kita kan perbatasan ya Bu Ya di sana ya Cepu, Blura Jawa Tengah, Ngawi Itu Jawa Tengah ya Ngawi Itu juga banyak yang dirujuk ke Padangan Banyak yang merupakan rujukannya di rumah sakit kami Bisa ya Jadi mencakup 22 kecamatan kurang lebih ya Untuk RSUD Padangan ini Sebelah mana sih Bu, saya belum pernah ke sana Diajak dong saya Depan SMA 1 Padangan Depan SMA 1 Jalan Pinggir jalan atau masuk? Pinggir jalan Pinggir jalan besar Kanan jalan kalau dari arah sini ya Oh saya aja nggak lihat dari sini Main-main Ayo, jangan sakit toh ya ke sana Ayo dah Kunjungan Mau tahu rumah sakit Padangan seperti apa silahkan Berkunjung rumah sakit Padangan Nah, dengan beriringnya waktu dari kelas Dari buskesmas Terus jadi kelas D sampai kelas C Mungkin salah satu faktornya tadi tempat tidur ya Bu ya Tapi kan juga layanannya bertambah ya Dok ya Nah, apa saja ini Poli rawat jalan atau poli apa namanya Yang ada di sana Siap-siap Jadi mungkin sebelum menjelaskan terkait layanan Kita juga ingin menyampaikan Kita juga punya visi, misi dan moto Wah ini Ini juga penting perlu diketahui oleh seluruh masyarakat di Bojonegoro Rumah sakit Padangan ini memiliki visi Yaitu menjadi rumah sakit yang dipercaya dengan pelayanan yang berkualitas dan profesional Selain itu misinya yang pertama adalah mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai SPO Atau Standar Prosedur Operasional Yang kedua meningkatkan kualitas kinerja profesionalisme seluruh petugas rumah sakit Dan yang ketiga adalah pemberdayaan Semua sumber daya yang ada dengan manajemen pelayanan yang baik Sedangkan moto kami Yaitu kami siap memberikan pelayanan yang terbaik Wah luar biasa Mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian masyarakat Bojonegoro Untuk kami bisa konsisten Kami bisa terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami Oke Kalau boleh tahu teman-teman di RSUD Padangan itu ada berapa Bu? Ini dia Jadi dengan sampai dengan saat ini gitu ya Posisi kami dengan jumlah ketenagaan yang ada di RSUD Padangan itu sejumlah 266 orang 266 total ya Total itu sudah include dengan PASN gitu ya PASN P3K kemudian non ASN juga Jadi semuanya total 266 Untuk saat ini kami sedang menunggu ini Ada 87 lagi formasi yang akan bisa terisi melalui jalur P3K yang akan dibuka dalam bulan ini ya Bulan depan mungkin Ini sudah dibuka? Sudah ya? Kalau nasional ya? Sudah dibuka Jadi itu kami menunggu itu untuk bisa bergabung dengan masyarakat Jadi 266 ini sudah termasuk dokternya, perawatnya, tenaga administrasinya, kebersihannya, keamanannya Iya Penyiarnya belum Bu? Iya ya Iya loh Rumah sakit terdengar Kita tuh rumah sakit memang butuh ini ya untuk sarana promosi Untuk komunitasnya Iya kan Komunitas warga yang menjadi pasien RSU di Padangan gitu Nanti munculnya kan tip kesehatan, cara menangani apalah Kurun lho Bu, kurun lho Bu Promosi kesehatannya ya Oke, nah Bu itu tadi ya lanjut ke layanannya Karena kan 266 ini melayani apa saja ini teman-teman kita Monggo Jadi memang di rumah sakit Padangan untuk kondisi dokter spesialis yang ada di RSU di Padangan Kita sudah memiliki 13 spesialisasi 13? 13 spesialisasi Jadi sudah ada dokter spesialis penyakit dalam, spesialis radiologi, spesialis penyakit kandungan kebedaan, spesialis bedah, spesialis THT Kemudian anestesi, pasti karena kami juga melayani bedah, operasi Kemudian spesialis saraf, spesialis anak, spesialis kulit kelamin, kemudian spesialis mata Ada juga spesialis ortopedi dan traumatologi Kemudian spesialis patologi klinis dan spesialis rehabilitasi medis Oke Untuk tahapannya Jadi awal itu memang kita tidak ujuk-ujuk semua ya 13 spesialisasi itu ada Jadi bertahap berkembang untuk polikosmetik medik itu baru masuk di tahun 2020 Cosmetik medik itu gimana? Jadi kita dari dokter spesialis kulit, kami kembangkan untuk kita bisa membuka layanan Kecantikan? Ya, polik kecantikan juga ada di rumah sakit padangan Kemudian polisaraf itu juga ada sejak 2021 Oke Kemudian untuk bedah ortopedi Ini sejak 2022 bulan Juni Oke Kemudian ada polirehabilitasi medik itu sejak bulan Juli 2022 Dan kita juga sebagai rintisan role model rujukan snack bite gigitan ular Apa itu? Oh, korsus gigitan ular Iya Itu juga kita menjadi role model ini sejak Oktober 2022 Kalau itu dokternya apa dok? Untuk gigit ular? Dokter umum kompetensinya ada Cuma memang kami mendapatkan pemantauan langsung Wow Dokter yang subspesialisasinya memang terkait gigitan ular dari pusat Emang orang padangan banyak yang suka digigit ular? Ya rujukannya ada aja sih Mbak Tidak hanya dari padangan saja ya Oke, dari wilayah ada Kirain karena sana sering jadi di Ini lah Jadi Apa Yang pertama gitu ya Jadi pilot projectnya Mungkin karena lingkungannya juga banyak wilayah hutan gitu ya Oh iya ya ya Hutan atau mungkin Sungai ya Ular-ular juga banyak komunitasnya di sana Ini antara ularnya yang salah alamat atau manusianya yang nempati tempat ular ya Oke Oke Dok ini Itu bercanda aja dok Oke Ini kita lanjut Ini saya lihat di websitenya rsudpadangan.bujonegorokap.co.id ini Ini juga sempat Ibu Bupati ini meresmikan pelayanan radiologi CT Scan Iya Apa itu dong? Iya Jadi CT Scan ini untuk pencitraan rekam otak ya Wah otaknya direkam Oh kirain lagu aja Ada kelainan stroke misalnya kasus-kasus stroke ya Untuk menilai berapa luasan pendarahannya Berapa kelainannya di dalam otak itu sampai sejauh mana Itu kita bisa diperiksakan dengan alat CT Scan Wow Makanya memang berkaitan dengan itu Kami juga mengembangkan ini Untuk bisa menjadi rintisan stroke center Wow Di wilayah barat Barat ya Oke Jadi sudah kita mulai ini Sejak bulan Juli kemarin Itu kita menambah ruangan HCU Itu juga semuanya dalam rangka menunjang layanan stroke center nantinya Oke Ini mudah-mudahan bisa segera maksimal di tahun depan Wah luar biasa ini ya Jadi nanti buat yang di barat Gak usah jauh-jauh nih Selama bisa tangani di sana kan Di sana dulu ya Kalau bisa deket kan kenapa jauh gitu ya Nah ya siap Apalagi nih dok Layanan-layanan terabitkan ini Mungkin kalau yang paling center ya Paling banyak ini dirasakan kemanfaatannya untuk masyarakat Salah satu UHC nih dok Wah gimana ini untuk teman-teman di area barat sana Untuk pelayanan UHC di area Sudi Padangan Jadi kami sendiri sangat berterima kasih dengan pemerintah kabupaten ya Yang sangat memperhatikan Apa Pembangunan kesehatan gitu di Kabupaten Bojonegoro Salah satunya dengan Kabupaten Bojonegoro sudah menjadi kabupaten yang UHC gitu ya Universal Health Coverage hampir 100% semuanya sudah tercover dengan jaminan kesehatan Sehingga masyarakat kita semuanya sudah tidak bingung kalau sedang sakit apa-apa semuanya sudah bisa gratis Baik itu di layanan puskesmas maupun rumah sakit Jadi kami sendiri di rumah sakit juga ikut merasakan gitu ya dampaknya Kami lebih mudah gitu ya Kami lebih apa ya terkait operasional kami juga Itu bisa lebih lancar gitu Jadi minim hambatan gitu ya Sehingga kami bisa maksimal dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat di wilayah sekitar Kami tidak ada pembedaan gitu ya Baik itu yang peserta PBJS atau umum atau apapun itu yang lain gitu ya Semuanya sama karena kualitas layanan kita juga sama SOP kita juga terstandard sama untuk semua pasien yang datang Berarti yang dibutuhkan sekarang itu tinggal kesadaran warganya Yang sudah punya layanan kesehatan Fasilitasnya ada Pembiayaannya juga ter-cover ya kan dok ya Ya tinggal sadar aja pergi ke poli yang dibutuhkan Kalau dilujuk ya kan Kan ke fase tingkat satunya dulu ya dok ya Fase tingkat satu dulu Kalau ada rujukan kenapa tidak untuk diteruskan gitu ya Oke Nah dok ini kok menarik ini saya lihat lagi di Instagram sekarang C Iya Ini kok ada bestiku ini apa ini bestiku ini Podcast bestiku Jadi ini merupakan salah satu inovasi layanan kami gitu ya Mungkin selain podcast juga kami bisa sampaikan bahwa kita juga punya si Rujak Petis Si Rujak Petis Si Rujak Petis enak siang-siang ya Apa ini Sistem rujukan cepat dan akurat untuk penanganan ibu sehat dan selama dirintis sejak Si Rujak Petis Ya 28 Januari 2021 ya rintisannya sudah sejak 2 tahun yang lalu Tapi kami tetap berkomitmen untuk terus melaksanakan inovasi ini Jadi ini berupa Apa ini? Ini ada grup gitu ya grup WhatsApp yang di dalamnya itu terdiri dari semua layanan FKTP yang ada di wilayah barat gitu Untuk media rujukan ibu hamil bersalin Oh Nah jadi kami selalu mengevaluasi grup tersebut Jadi sekarang itu respon time kita itu kurang dari 5 menit Wow Kebanyakan itu 1 menit sampai 3 menit sudah terespon Sudah terespon Oke Jadi setiap kali ada yang ingin merujuk Semua teman-teman dari FKTP juga kita undang untuk kita sosialisasikan bagaimana melakukan prarujukan yang benar gitu Kemudian melakukan rujukan itu juga kan kami juga perlu data-data apa yang saja yang dibutuhkan Itu semua kami sampaikan Kemudian teman-teman Alhamdulillah FKTP semua bisa memberikan sesuai yang kita harapkan dan kita bisa merespon Akhirnya nanti kan tetap laksana juga harapannya bisa segera dan sesuai dengan kondisi pasien tersebut Nah kalau ibu hamil itu sebetulnya melahirkannya yang pertama kemana dulu dok? Fastest tingkat 1? Ya pastinya kan sejak awal Itu sudah terplanning ya mau melahirkan gimana? Sudah terencana sudah dalam pantauan dari ibu bidan desanya masing-masing gitu ya Semua harus tercatat Setiap bulan perkembangannya juga harus diketahui Jadinya nanti setelah akan melahirkan tahu oh saya kondisinya sehat Faktor resikonya mungkin minim Saya bisa bersalin di puskesmas Kalau memang tidak memungkinkan ya harus dirujuk ya dirujuk ke rumah sakit Nah ini menjadi cepat karena ada si rujak petis Si rujak petis yang enak Oke siap-siap Selain itu juga Mbak perlu kami sampaikan Bahwa kita juga melakukan seminar ini ya Seminar? Yang rutin kita lakukan Dua kali dalam satu tahun Dengan tujuannya untuk terbentuknya jejaring rujukan Oke Antara RSUD Karena tadi ya saya sampaikan bahwa Rumah Sakit Padangan itu rujukan wilayah barat Jadi kita harus terus menjaga komunikasi Kemudian juga selalu aktif untuk menyampaikan layanan-layanan apa saja yang bisa kami layani di rumah sakit Padangan Mungkin ada tambahan layanan atau ada apa Jadi teman-teman di wilayah sekitar itu tahu dan segera mengupdate Oke Kemudian untuk yang tadi Bestiku Bestiku Nah itu juga inovasi kami yang baru satu bulan ini ya Oh Satu bulan setengah inilah kita laksanakan Oke oke Apa ini? Sebuah podcast Podcast ya Podcast yang memang tema-tema terkait kesehatan Yang lagi in Oke Yang memang mungkin banyak sekali yang menanyakan ya masyarakat kita Yang lagi banyak ditangani pasiennya gitu ya Iya juga bisa seperti itu Jadi kita bebas sih temanya mau apa gitu Yang pasti akan kita datangkan narasumber dokter-dokter spesialis kita gitu Sekaligus juga ingin memperkenalkan beliau-beliaunya Sudah bertugas di area Sudipadangan dan siap memberikan pelayanan untuk masyarakat di sana Oke ini Bestiku ini disiarkan di mana ya Bu? Ya di Instagram kita live Instagram ya Setiap hari Selasa Mbak Jam 12.30 jam setengah satu siang Wow Biasanya kan kalau setengah satu siang sambil makan siang Sambil dengerin podcast ya Santai-santai gitu lah Ini disiap ya Bu ya coba sih Oke Oh iya di Instagram ya Ini salah satunya yang sudah tayang ini adalah bersama dokter Ani Iya Adris SSPA Spesialis anak Spesialis anak Atasi batuk pilek dengan bijak Iya sih Lagi musim ini debunya itu lho Bu Ikut terbang sama anginnya Terus ke hirup Seret gitu kan Pulang-pulang semua Terus melet Iya 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 Wow termasuk Isu-isu yang dekat di masyarakat kita ya Yang diangkat ya Seputar kesehatannya Bisa disimak di Instagram kami Kalau gitu di subscribe ya Subscribe Di follow RSUD underscore padangan Oke siap Silahkan di follow RSUD underscore padangan Di sana Walaupun tidak Saudara-saudara kita Mungkin tidak di wilayah barat Tapi kan bisa di follow Karena podcastnya ini Ya kali penyakit tertema ya Kan enggak Pasti juga bermanfaat Ilmunya bisa Ilmunya bisa Untuk yang lain juga Ini ada juga dokter siapa ini Cowok siapa dok Dokter Eko Ini spesialis mata kita Oh penglihatan mata ya Wah luar biasa ini Dokter gigi ada juga ya di sana ya Oh ada Oke siap Lengkap di sana ya Saya bisa menyampaikan lagi Mbak Terkait penghargaan RSUD padangan Oh ya Kan ini sudah Dari tahun Berapa tadi? 2007 ya Kalau mulai dari puskesmas Dari 1976 ya kan Mulai RSUD dari 2007 Iya Saya belum lahir ya Iya Iya Saya juga belum sih dong 2001 kemarin Yang paling baru Kelas C Sampai dengan hari ini Apa saja ini Penghargaan yang sudah diraih Dengan teman-teman kita Yang betul luar biasa ya Yang sudah ada di RSUD padangan Jadi Budurut yang cantik ini Aduh Aduh Nanti Melar Lepas Ini mungkin saya bisa sampaikan Yang terbaru saja Jadi RSUD padangan Sempat menyebut juara Terfavorit 3 Kompetisi Kelompok Budaya Kerja KBK Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Berupa inovasi Pinara asik Pinara asik itu Penanganan saran dan keluhan Dari pasien Dan keluarganya Jadi memang RSUD padangan ini Kami semangatnya Kami senang Kalau ada Saran Masukan gitu Bahkan mungkin Kalau memang ada komplain Itu kami akan Dengan senang hati Untuk bisa Menampung Menerima dan segera Menindaklanjuti Komplain-komplain yang ada Kami Menilai semua Masukan Saran komplain Untuk kami itu Wujud Rasa kasih sayang Masyarakat kepada RSUD padangan Karena memang Kalau tidak ada Komplain Saran Kritik Kami mungkin tidak akan Bisa lebih maju Dari pada Sebelumnya Jadi itu Salah satu media Kami juga Sehingga kami Mewadahi Kami ingin Menghendal komplain Istilahnya ya Dari semua Masyarakat Semua pasien Yang memang berkunjung Di rumah sakit padangan Oke Dulu Kalau apa ya Kalau zaman dulu Karena memang kita berangkatnya Dari puskesmas Mungkin masih ada Apa Istilah-istilah Rumah sakit rasa puskesmas Misalnya gitu ya Atau mungkin masih ada Oke Perawatnya masih kurang senyum Misalnya gitu ya Galak-galak Nah Ini Masukan-masukan seperti ini Ini Akan terus kami Tampung dan kami Menjadi dasar kami Untuk bisa terus Melakukan perbaikan gitu ya Dan mengevaluasi Yang ada Di RSD Padangan Selain itu Kami juga ada penghargaan Dari Jasara Harja Atas komitmen Mengimplementasikan Perjanjian kerjasama Untuk memberikan pelayanan Dari korban kecelakaan lalu lintas Jadi di tahun 2022 Kami terus Memberikan pelayanan Dari Jasara Harja gitu ya Kemudian yang terakhir lagi Akreditasi paripurna Apa itu? Yang sudah kita raih Oh iya 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 Ya 3 tahun sekali kami melakukan akreditasi Dan kita sudah meraih akreditasi Dengan tingkat paripurna Yang disahkan oleh LARS DHB Yaitu lembaga akreditasi rumah sakit Resmi Sehingga Kami bisa Mendapatkan predikat paripurna Tadi Itu predikat tertinggi Kalau paripurna itu kan sempurna ya Ya oke Luar biasa Ini juga Apa Ini ya Beban tersendiri gitu ya Dengan predikat seperti itu ya Jangan sampai tukur Harus Siap 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 Dan meningkatkan Wow Satu lagi Baru di Bulan Agustus kemarin ya Kita Menjadi rumah sakit pertama Yang mempresentasikan praktik manajemen resiko Di depan tim BPKP perwakilan Jawa Timur tahun 2023 ini dengan hasil tingkat terdefinisi Jadi itu sudah Levelnya sudah menengah ke atas Ngatakan istilahnya Wow Jadi manajemen resiko kami sudah kami laksanakan sesuai dengan standar yang ada Wow Sehingga Penting mbak Jadi manajemen resiko ini kan Untuk mengurangi resiko atau bahaya yang bisa diterima baik itu petugas ataupun pasien Oke Itu yang terus kami tingkatkan untuk bisa meningkatkan layanan juga di rumah sakit Luar biasa Capaian-capaian yang luar biasa tentunya dok Tapi tadi dokter Weni juga sebutkan ini Saran, kritik, masukan yang patahnya kurang senyum, kurang ini Kurang makan Ya Nah ini bisa teman-teman kita atau mitra setia salurkan kemana Kalau mau memberikan saran atau kritiknya Ini dok untuk area Sudepadangan ada hotline center-nya kah? Atau ada kotak? Kayak punya saya ini Yang semel, merah, yang hijau itu Atau gimana dok? Siap-siap Jadi Melalui Instagram kami itu selalu kami tayangkan Aktif ya Aktif kita tampilkan Layanan pengaduan Jika memang ada hal-hal yang perlu disampaikan ke kami Silahkan gitu ya Kami juga ada hotline-nya gitu ya Saya bacakan nih Mbak Boleh 081-126-34041 Jadi Itu layanan aduan Ini layanan aduan kami gitu ya Selain itu juga bisa silahkan berkunjung langsung di area Sudepadangan Di pintu depan di poli di lantai 2 ya Kan posisi rumah sakit kami itu jalannya langsung pintu masuk itu jalan langsung menanjak di lantai 2 Itu sudah langsung layanan poli Dan disitu juga ada di front office-nya itu sudah ada PIPP layanan pengaduan disitu Jadi siap silahkan bisa berkunjung ke rumah sakit kami langsung disana ada petugas yang siap sedia disana Kemudian juga bisa melalui tadi nomor WA yang sudah saya sebutkan Atau bisa melalui layanan Instagram kami Oke Yang selalu aktif boleh ya Oke ini sudah ada yang bergabung bersama kita Ini sepertinya teman-teman yang ada di area Sudepadangan ini Pusat Viral namanya Pusat Viral Area Sudepadangan tempatku bekerja Terima kasih Budirutnya tidak tahu ini yang mana Soalnya namanya Pusat Viral Tetap semangat teman-teman dari Sudepadanya Ini juga Pak Kadin Kominfo ini hadir bersama kita Ada Pak Siswoyo semangat pagi Mbak Lia dan terima kasih Mbak Dokter Direktur Ini nanti ketemu nih nanti kita bareng lagi Oke layanan rawat jalan di area Sudepadangan buka dari jam berapa sampai jam berapa dok? Oke jadi untuk rawat jalan ini kami juga menyiapkan pendaftaran itu online Online Oke siap Tidak hanya langsung di tempat tapi via online Jadi kalau untuk yang via online ini bisa kami sebutkan Melalui WA pendaftaran Jadi sebenarnya harapan kami Masyarakat itu bisa menggunakan BPJS online Itu juga bisa JKN itu ya aplikasi itu tak? Ya aplikasi JKN online itu juga bisa menjadi media untuk pendaftaran Oh Tapi selain itu kami juga menyiapkan untuk yang melalui WA Oke Jadi kita ada ini saya sebutkan 089-530-108-340 Jadi 340 ya Oke 089-530-108-340 340 Oke Ini online via pendaftaran kita yang bisa mendaftarkan diri mulai satu hari sebelum Satu hari sebelumnya Satu hari sebelumnya Satu hari sebelumnya Misalnya besok mau ke Poli Kulet Hari ini sudah mendaftarkan dirinya Urutannya ini terpakai kan dok Kalau di RSUD Takutnya nanti di sana ini lagi tidak kan Terpakai ya Ada urutan pendaftaran langsung di dalam jawaban WA nya itu Jadi kadang memang Kami juga ini ya Tergantung kedatangan juga Itu juga kami pertimbangkan Karena terkadang Masyarakat kita Datangnya Eh Saku Ngkongkwai misalnya gitu Oh iya iya Kami juga ini terpanggil ya Oke Jadi kan juga biar layanan kita juga tidak terganggu Tidak terhambat Tidak terhambat Tidak terhambat gitu ya Jadi Kita juga menyesuaikan disitu Oke Jadi bisa via online Formatnya dok Ada enggak? Ada di Instagram Ada di Instagram ya Untuk lebih jelasnya Untuk lebih Itu juga nomernya Kalau tim mau tinggal klik juga bisa Di Instagramnya ada Itu ada link innya Disana nanti Mitra Asia bisa dapatkan itu Langsung ke chatnya Daftar online RSUD Padangan Wah Iya Klik Mak Yes Ini memang Anu juga Mbak Perlu kami sampaikan Mohon bersabar dulu Karena mungkin Poli kami ini kan Sekarang masih menggunakan satu sisi gedung gitu ya Oke Jadi mungkin dengan begitu banyak jumlah layanan kami Mungkin dirasakan masih agak penuh gitu ya Iya Untuk layanan setiap harinya Karena memang kami hampir 250-400 kunjungan Mbak Setiap harinya Wow Jadi rata-rata di angka 320-330 setiap harinya Itu yang berkunjung Kami sedang berupaya untuk mengembangkan Poli nanti ruang poli tambahan Yang sekarang masih menjadi layanan IGD Jadi layanan IGD kami akan kita pindahkan di lantai 1 Nanti layanan IGD Ponek judulnya gitu ya Untuk layanan Ibu Bersalin juga Itu semuanya nanti terpusat di lantai 1 Nah lantai 2 nanti kami khususkan untuk poli Rawat jalan Rawat jalan Biar lebih lega Lebih luas Lebih nyaman Lebih luas lagi gitu ya Jadi mohon bersabar dulu Mungkin ada masyarakat kita yang mungkin agak kurang nyaman gitu ya Apalagi pas sakit gitu kan Apalagi pas sakit gitu ya Iya Jadi nanti bisa Semoga bisa Segera ya Terselesaikan Oh iya, jangan lupa Mbak Kami juga di tahun ini Sedang mengerjakan Dan mudah-mudahan tahun depan Juga bisa berjalan Ya Untuk katarak center Wah Karena Ternyata layanan mata kita itu juga Polinya cukup Antri-antri Banyak sekali Cukup pesat gitu ya Jadi kami ingin memudahkan Bahkan Masyarakat yang ingin Mendapatkan pelayanan di RSUD Padangan Khususnya untuk mata Nanti akan kami pusatkan gitu Layanan mata itu di satu tempat saja gitu Baik itu Poli Kemudian mungkin rawat inapnya juga Terus sama operasinya juga Jadi di satu unit Di satu Tempat gitu ya Di satu area Di satu area Khusus katarak Ya Oh luar biasa Karena ini Kalau katarak sekarang itu Sepertinya tidak terhindarkan Untuk lansia ya Iya Oke Kebanyakan memang lansia Banyak yang Ini ya Kena katarak ini Untuk Pelapuran di mata Itu bisa dihindari gak sih dok? Ya Gimana ya Paparan sinar matahari kita Sangat Ini ya Oh iya Mungkin banyak yang petani juga ya Masyarakat banyak yang bekerjanya di luar Di outdoor Di outdoor Jadi memang resiko untuk Resiko kataraknya tinggi ya Oke Tapi nanti ke depannya ini Akan ada katarak center ya Tapi kalau sekarang Sudah melayani kan dok? Terus kita melayani Operasi juga ya Jadi kita setiap hari Setiap hari kita buka operasi untuk katarak Ya katanya sampai antri-antri Kalau di sini itu Iya kan Itu berarti betul ya Di sana juga Oke luar biasa Oke Apalagi ini dok Layanan terupdate kan ini Ini dari RSUD Padangan Wah Karena ini waktu juga ini Terus padanya ini juga Sibo ini ya Budirut ya Lihat Ya ya Kami juga Ini Mbak Untuk terus melakukan pengembangan digitalisasi Dari layanan kami Mulai elektronik rekamedis Kemudian Apa Fingerprint Nanti kita juga akan Mengembangan fingerprint Ya sesuai dengan Apa Arah pengembangan layanan Yang memang diharapkan dari BBJS itu juga terus meningkatkan Memastikan bahwa semua Fasilitas pelayanan kesehatan itu mengikuti Perkembangan yang ada Jadi kami terus Digitalisasi ini terus kita lakukan Elektronik rekamedis ini ya mudah-mudahan Dalam waktu dekat sudah kita bisa Lakukan Kemudian juga Apa ya Kalau untuk tahun depan kayaknya ini Layanan endoskopi ini Yang kita masih belum punya Apa itu dong? Jadi itu kayak Apa Ada alat yang dimasukkan untuk Kamera yang di dalam perut Jadi untuk mengetahui kondisi Oke 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 Di dalam perut kita gitu ya Di dalam Pakai kamera web ini aja gak bisa dong Hahaha Pesaran ya Pesaran Oke Itu Layanan dari spesialis penyakit dalam Oh Karena kita sudah punya dua spesialis penyakit dalam Oke nanti alatnya di upgrade gitu ya Wow Luar biasa SDM nya upgrade Alatnya upgrade ya kan Nanti bisa jadi naik lagi nih kelasnya Hahaha Ya Semoga Amin Amin Oke kita break dulu dok Siap Kita kembali Mitra Stia Kalau masih ada yang mau bertanya Boleh masih ada kesempatan Ya Di sesi terakhir nanti Jadi pastikan jangan geser frekuensinya Tetap stay tune selalu Hanya di Sapa Bujonegoro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anamu Awana Bupati Bujonegoro Seluruh masyarakat Bujonegoro Dan juga para remaja milenial Dengarkan dan panting terus Frekuensi 95,8 FM Radio Molowati Makin asik loh Dengarkan dan ayo Rokal bareng-bareng Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malowati FM Malowati FM Bersambung Bersambung Bulam Ini untuk program Incentives C �asm Selatan Program Niki Khusus bagi warga Bujonegoro Yang berusia 21 sampai 30 tahun Ser academ apa pak Terus zarnah yang jalan pripun Disimapbaibayi ya Dari banyaknya inovasi yang dilakukan Pemerintah kabupaten Bujonegoro Bupati Bojonegoro telah mengeluarkan Peraturan Bupati atau Perbuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif calon pengantin. Program ini merupakan langkah mengurangi angka pernikahan anak serta membantu beban pengeluaran dan sebagai bentuk apresiasi terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan atau telah melangsungkan perkawinan pertama sesuai usia yang ditentukan. Selain itu, program ini juga bertujuan menurunkan angka stantin dan tertib administrasi kependudukan. Pemohon program catin akan mendapat insentif sebesar 2,5 juta per orang jika kedua pasangan nikah ber-NIK Bojonegoro, insentif diberikan sebesar 5 juta rupiah. Siapa penerima manfaat program catin ini? Masyarakat Bojonegoro yang dibuktikan dengan KTP dan KK minimal tercatat 6 bulan sebelum melakukan pendaftaran pernikahan. Mempelai pria berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 30 tahun. Untuk mempelai wanita berusia paling rendah 19 tahun dan paling tinggi 30 tahun. Dan merupakan perkawinan yang pertama. Bagaimana cara mendapatkan program catin ini? Pertama, siapkan berkasnya. 1. Surat permohonan insentif secara tertulis kepada Bupati melalui DP 3 AKB. 2. Fotokopi KTP elektronik. 3. Fotokopi KK. 4. Fotokopi surat tanda pendaftaran calon pengantin yang dikeluarkan KUA bagi yang muslim. Untuk non-muslim, fotokopi dari Disduk Capil. 5. Untuk pengajuan setelah menikah, paling lambat 30 hari kerja. Dengan fotokopi akta perkawinan bagi non-muslim dan buku nikah bagi pengantin muslim yang dilegalisir pejabat berwenang. 6. Fotokopi nomor rekening bank atas nama pemohon. Bagi yang dinyatakan lolos verifikasi tingkat kabupaten. Jika berkas sudah siap, buat akun dengan cara buka website www.httpcakapnikah.pujunikorokap.go.id Kemudian pilih daftar sekarang. Setelah itu isi data diri pemohon. Klik selanjutnya. Isi data diri pasangan. Dan klik daftar. Pendaftaran kamu berhasil. Masuk ke website yang sama. Isi username dan password dan kemudian klik login. Setelah itu, cek data diri dan tunggu verifikasi oleh tim dari kecamatan. Setelah berhasil diverifikasi, upload berkas-berkas pemohon. Setelah itu, kamu dapat melihat histori pengajuanmu, tunggu, dan proses pengajuan catin selesai. Atau bisa datang ke balai penyuluhan KB di kantor kecamatan domisilinya. Setelah pendaftaran selesai, berkas yang telah diajukan akan diverifikasi oleh tim verifikasi dari kecamatan. Dan pemohon wajib datang dalam proses verifikasi dan membawa berkas asli. Berkas akan dinyatakan diterima atau ditolak. Jika dokumen kurang lengkap, maka pemohon diminta melengkapi dan membuat permohonan baru. Dan jika diterima, maka dokumen akan diteruskan ke kelurahan atau desa sebagai artik dan diteruskan ke tim verifikator kabupaten. Selanjutnya, tim verifikator kabupaten yaitu DP3AKB akan merekap data pemohon yang dinyatakan lolos verifikasi tingkat kabupaten dan meneruskan ke BPKAD. Pemohon yang dinyatakan lolos verifikasi tingkat kabupaten mengirim fotokopi rekening bank. Persyaratan diterima dan proses pencairan insensif cakap nikah. Matur pun walti ini. Terima kasih Terima kasih Nah dokter Weni ini tadi kan disebutkan layanannya banyak Mulai dari rawat jalan yang dipoli-poli Daftarnya bisa online Jadi bisa memangkas waktu Terus juga rawat inap Tadi ada berapa TT bu? 123 TT Terus ada UGD UGD apa IGD sih bu? IGD Apa bedanya IGD sama UGD? Penyebutannya aja sekarang ya Oke Tapi ininya sama ya Manfaat dan ininya sama ya IGD Terus apalagi bu? Iya Oke Tiga Nah kunjungan di RSD Padangan Bagaimana ya bu? Untuk saudara-saudara kita yang ada di barat dari 22 kecamatan Yang tadi disampaikan mencakupi hampir 22 kecamatan Hampir tuh sudah 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 Jadi ya perlu kami sampaikan Dan kami informasikan bahwa memang Dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh rumah sakit Padangan Kami akhirnya dapat memetakan gitu ya Bahwa jumlah kunjungan pasien di RSD Padangan itu Dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan Baik itu melalui pintu masuknya melalui rawat jalan Rawat inap Maupun melalui IGD tadi Instalasi gawat darurat Jadi di rawat inap Ini ya kami contohkan Kami sebutkan bahwa Di tahun 2021 ada 5.137 kunjungan Di 2022 itu ada 8.911 kunjungan Jadi sudah ada peningkatan 74,47% Kemudian di rawat jalan Itu dari 29.276 Ini meningkat menjadi 56.629 Ini malah hampir 100% ya Hampir dua kali lipat peningkatannya 94,11% Kemudian di IGD Juga tidak kalah Jadi ada dari 5.216 Meningkat menjadi 8.120 Atau 55,67% Itu tahun 2021 Sampai 2022 Sedangkan di 2023 ini Sampai dengan bulan Agustus ini Jika kita membandingkan dengan Tahun 2022 Di bulan Agustus Sampai dengan bulan Agustus juga Itu rawat jalan Dari 32.692 Bisa meningkat menjadi 49.235 Jadi 50,60% Peningkatannya Yang rawat inap Ini dari 5.576 Menjadi 6.173 Ada peningkatan 10,71% Kemudian yang di IGD Gawat Darurat Ini dari 4.893 Menjadi 6.058 Yaitu 23,81% Jadi ini perlu kami sampaikan Untuk bisa Menginformasikan ke seluruh masyarakat Bahwa RSD Padangan Terus berkomitmen Bapak Ibu Untuk bisa Memberikan pelayanan yang terbaik Kami siap untuk selalu Mengevaluasi diri Mengevaluasi pelayanan Kami Dengan cara tadi Kita tidak Tidak anti Dengan kritik Tidak anti Dengan Keluh Kesah Yang mungkin Perlu disampaikan Disampaikan mawon ke kami Baik itu melalui media Call center tadi Untuk aduan Kami juga Setiap kali Pasien rawat inap Yang Rawat inap Di rumah sakit Padangan Itu juga kami Mintai Masukan Berupa Ada kertas Biasanya Kami berikan Kami bagikan Mereka bisa Para pasien ini Bisa Menuliskan apapun Sudah Yang Mereka rasakan Sejak pertama kali Mendapatkan pelayanan Mulai dari pintu masuk awal Entah itu lewat poli Atau lewat UGD Sampai MRS Atau Rawat inap Jadi mereka bisa Menyampaikan Semuanya Terkait Kalau Komplemen Atau Apa ya Ucapan terima kasih Bahwa pelayanan Sudah diberikan layanan Yang baik Itu juga sudah banyak Sekali kami Terima Dari semua masyarakat Jadi kami Sangat berterima kasih Atas dukungannya Selama ini Dan sekali lagi Kami siap Untuk bisa Memberikan pelayanan Pelayanan terbaik Dan Meningkatkan terus Kualitas layanan Di RSD Luar biasa ini Wah Sepertinya dia Termasuk Harapan Bu Dirut ya Betul Oke Mungkin ada Statement posting Bu Untuk Acara kita Pagi hari ini Monggo Ya Mungkin Apa ya Terima kasih Terima kasih Buat Mbak Lia Sama-sama Yang sudah Memberikan kesempatan Untuk kami Bisa bersuara Di sini Sehingga bisa Didengarkan Lebih banyak Masyarakat Tidak hanya Wilayah Barat Saja Seluruh Seluruh Wilayah Kabupaten Bojonegoro Kami juga Berterima kasih Kepada Jajaran di Pemerintah Kabupaten Karena memang Tanpa bantuan Dan kerjasama Dari lintas Jajaran yang ada Mungkin RSUD Padangan Juga tidak bisa Menjadi RSUD Tipe C Atau Kok tipe lagi Kelas C Yang Yang sudah Bisa memberikan Beberapa layanan Inovasi Sampai dengan Saat ini Mungkin itu Mbak Muto Kami Kami siap Memberikan Pelayanan Yang terbaik Luar biasa Siap memberikan Pelayanan terbaik RSUD Padangan Terima kasih Dr. Benny Iya Mbak Lia Sama-sama Semoga Apa yang disampaikan Tadi bisa Mencerahkan Mitrasia Dan akhirnya terberdayakan Untuk selalu Memanfaatkan Layanan kesehatan Yang sudah Sangat luar biasa Ini ya Di Kabupaten Bojonegoro Tentunya Terima kasih dok Sama-sama Habis ini mau kemana Bertugas kembali ya Melanjutkan perjalanan Terima kasih dokter Benny Terima kasih Oke Mitrasia Itu tadi Kita sudah bersama Dengan dokter Benny Direktur dari RSUD Padangan Kabupaten Bojonegoro Buat yang ketinggalan Bisa disaksikan ulang Di Youtube channel kita Maulopati Radio Dengan judul RSUD Padangan Kabupaten Bojonegoro Jadi pastikan Mitrasia juga tidak Keser frekuensinya Tetap stay tune selalu Hanya di 95,8 MHz Radio Maulopati Mencerahkan Memberdayakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anamu Awana Bupati Bojonegoro Seluruh masyarakat Bojonegoro Dan juga Para remaja milenial Dengarkan Dan pantang terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton